Intro Assalamualaikum Wr Wb Oh hai apa saya mas menasak Bertemu lagi bersama saya Paulia Kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang Akiku Eko Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Kakiku Eko Bagaimana cara penulisannya Dan apa saja kusah kata terkaitnya Silahkan simak video berikut ini Pada pertemuan kali ini kita akan belajar Huruf Hiragana Kakiku Eko Yang pertama kita akan belajar Huruf K Huruf K ini memiliki 3 step Dan berikut adalah Cara penulisan huruf K Nah kalau Minasang melihat huruf K Ingat salah satu kuasa kata ini ya K bisa jadi Kani Artinya kepiting K juga bisa jadi Kasak Artinya payung Yang berikutnya adalah huruf K K ini memiliki 4 step ya Dan K ini memiliki 2 cara penulisan Yang pertama penulisan digital Dimana K nya disambung Yang kedua penulisan tangan biasa Yaitu K nya tidak disambung Minasang menulis cara yang mana pun boleh Berikut adalah cara penulisan huruf Ki Nah kalau Minasang melihat huruf Ki ini Ingat salah satu kuasa kata berikut ya Ki bisa jadi kuasa kata Ki Yang artinya pohon Dan Ki juga bisa jadi Ki Roy Yang artinya kuning Berikutnya adalah huruf Ku Huruf Ku ini seperti kurung sudut ya Huruf Ku ini hanya memiliki 1 step saja loh Dan dia hanya dibuat dengan 1 kali tarikan garis Berikut adalah cara penulisan huruf Ku Kalau Minasang melihat huruf Ku ini Ingat salah satu kuasa kata berikut ya Ku bisa jadi kuasa kata Kuruma Yang artinya mobil Dan Ku juga bisa jadi Kutsu Yang artinya sepatu Berikutnya adalah huruf Ke Huruf Ke ini memiliki 3 step ya Dan berikut cara penulisannya Kalau Minasang melihat huruf Ke ini Ingat salah satu kuasa kata berikut ya Ke bisa jadi Kek Kong Artinya menikah Ke juga bisa jadi Kei Tai Denua Yang artinya Handphone Dan yang terakhir adalah huruf Ku Huruf Ku ini memiliki 2 step ya Dan berikut adalah cara penulisan huruf Ku Kalau Minasang melihat huruf Ku ini Ingat salah satu kuasa kata berikut ya Ku bisa jadi Kodomo Yaitu anak-anak Dan Ku bisa jadi Kokubankeshi Yang artinya penghapus papan tulis Nah kalau tadi kita sudah belajar Ini huruf apa saja Bagaimana cara penulisannya Dan kosa kata terkaitnya apa saja Sekarang kita coba review satu persatu huruf satu hurufnya ya Ayo masih ingat tidak Ini huruf apa Ya benar Ini adalah huruf Ke Lalu ini huruf apa ya Tepat Ini adalah huruf Ki Lalu ini ingat tidak huruf apa Pintar Ini adalah huruf Ku Lalu yang bulat ini huruf apa ya Ya benar Ya benar itu adalah huruf Ko Dan yang terakhir Ini huruf apa ya Ya pintar Itu adalah huruf Ka Gambatte ne Jaa mata Arigatou gozaimashita Nah bagaimana Sudah paham kan sekarang Bagaimana cara penulisannya Kosa kata terkaitnya apa saja Sampai bertemu di video selanjutnya Jaa mata Bagaimana cara penulisannya